Baik pemirsa kita ke informasi yang pertama diduga akibat korsleting pendek arus listrik dari rumah penduduk yang saling berdekatan beberapa bangunan kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi Alwasliah, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah, di Jalan Padang Sedimpuan, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Beberapa petugas keamanan kampus terlihat berupaya membadamkan kebaran api dengan menyemprotkan apar ke bagian ruangan yang terbakar. Dari ruangan yang ledakan, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan kecil. Peristiwa kebakaran mengakibatkan empat ruangan milik kampus sekolah tinggi ekonomi Alwasliah, yakni ruangan senat, perpustakaan, ruang badan pengurus harian Alwasliah, dan kantin, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Selain itu, dua rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran juga terkena jilatan api. Tiga unit mobil pemadam kebakaran Pemkap Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi kebakaran langsung berupaya membadamkan kebaran api. Setelah berjibaku satu jam lamanya, akhirnya kebaran api berhasil dipadamkan. Menurut salah seorang pengurus kampus STIE Alwasliah, api pertama kali terlihat di luar kawasan kampus dan langsung menjalar ke ruangan perpustakaan kampus. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kepolisian Polres Tapanuli Tengah langsung memasang garis polisi. Dari Tapanuli Tengah, Raimon Ainius melaporkan.